Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Planet Tutorial Nah pada video kali ini Planet Tutorial akan memberikan tutorial tentang Cara mendekorasi toko Shopee kita terbaru, terupdate dan terkini serta termudah Nah sobat sekalian biasanya dulu kalau kita ingin mendekorasi toko online Shopee kita Nah kita harus masuk pada Google Chrome baik itu di PC, komputer, laptop maupun di HP kita Nah baru-baru ini sudah ada settingan tersendiri ya di aplikasi Shopee kita Sehingga kita bisa menggunakan atau mendekorasi toko online Shopee kita menggunakan aplikasi Shopee di HP kita Kegunaan dari dekorasi ini diantaranya adalah membuat para calon pembeli agar tertarik dengan tampilan toko kita Yang selanjutnya kalau ada rezeki mereka akan membeli produk kita Nah seperti apa caranya? Namun sebelum itu klik dulu tombol berlangganannya dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar sobat sekalian tidak ketinggalan dan seru update dengan konten-konten tutorial dari Planet Tutorial Nah sobat sekalian langsung masuk pada aplikasi Shopee Sobat sekalian kemudian kalau sudah masuk pada halaman pertama seperti ini Silakan sobat sekalian klik saja bacaan saya yang ada di bawah seperti biasa Nah kemudian klik bacaan toko saya yang ada di pojok kiri atas Nah kalau sudah masuk pada halaman dari toko kita Lalu sobat sekalian scroll saja sampai ke bawah dan klik bacaan lihat toko saya Nah sobat sekalian kemudian ketika sudah masuk pada lihat toko saya Disitu tepat ada di atas ada bacaan dekorasi ya sobat sekalian Nah disinilah yang saya maksud Jadi sobat sekalian bisa mengatur tampilan toko sobat sekalian dengan cara melakukan atau mengklik dekorasi tersebut Seperti yang saya contohkan ini langsung klik saja bacaan dekorasi Nah kemudian kita diantarkan pada dekorasi toko Nah disitu ada bacaan dekorasi toko mu untuk menarik membeli dan meningkatkan penjualan Dekorasi toko mu dengan berbagai komponen, teks, dan visual untuk mempromosikan produkmu Kemudian sobat sekalian klik saja bacaan mulai dekorasi toko yang ada di bawah Nah kemudian untuk templatenya kita bisa memilih sesuai dengan produk yang kita jual Nah disini ada promo direkomendasikan Disini kalau kita klik seperti ini Maka nanti kita akan melihat tampilan toko kita seperti ini Dan juga calon pembeli yang melihat tampilan toko kita akan seperti ini ya templatenya Nah silakan sobat sekalian pilih-pilih dulu untuk templatenya Disini ada juga template yang standar Kemudian kalau ketempatan sobat sekalian menjual produk fashion Disini juga ada template fashion Template kecantikan, rumah, tangga, makan, dan minuman Produk baru, muslim fashion, pakaian pria, hobi, dan buku Nah misal saya akan menggunakan yang promo ya sobat sekalian Disini saya klik yang promo direkomendasikan Kemudian setelah itu klik bacaan pakai Setelah itu akan muncul bacaan seperti ini Pakai template ini Dekorasimu saat ini akan diganti dengan template yang kamu pilih Kalau memang dibatalkan Artinya tidak suka silakan sobat sekalian klik batalkan Kalau memang suka ya langsung klik bacaan konfirmasi Misal saya akan menggunakan template ini Saya klik konfirmasi Nah sobat sekalian Untuk pengaturan ubah dekorasi disini sudah lengkap ya sobat sekalian Nah pertama untuk galeri produk Bisa sobat sekalian ubah ya Minimal disini biasanya Untuk menambahkan foto Maksimal itu 6 Kemudian minimal 1 Tinggal sobat sekalian unggah saja beberapa foto Yang ingin ditampilkan di halaman ini Nah biasanya ini untuk tampilannya adalah berupa slide Tampil lagi setelah itu Nah kemudian disini juga ada tombol penawaran terbaik Kemudian juga ada paket diskon Nah kalau sobat sekalian ingin mengaktifkan yang penawaran terbaik Tinggal digeser saja ya sobat sekalian Nah kemudian disitu ada bacaan Memerlukan 3 produk dengan diskon Tidak dapat mengaktifkan komponen karena terdapat kurang dari 3 produk dengan diskon Buat lebih banyak diskon untuk mengaktifkan komponen Nah jadi disini kita bisa mengaktifkan komponen penawaran terbaik ini Kalau memang ada 3 produk yang sudah kita berikan diskon Karena ketepatan di toko saya tidak sampai 3 produk yang saya berikan diskon Maka tidak bisa saya aktifkan untuk penawaran terbaik ini Kemudian juga kalau kita ingin menampilkan paket diskon tinggal digeser saja Nah disini ada beberapa produk terlaris ya dari di toko saya langsung tampil begitu saja Otomatis tampil ya Jadi produk terlaris kemudian terbaru kalau ingin kita menampilkan tinggal geser seperti ini Oh maaf untuk komponen ini tidak akan ditampilkan karena kamu memiliki kurang dari 2 produk yang ditambahkan dalam 30 hari terakhir Nah berarti untuk yang fitur ini tidak bisa saya tampilkan karena saya tidak menambahkan 2 produk terbaru dalam 30 hari terakhir Nah disini juga untuk pilihan produk langsung tampil ya produk high like Kalau ingin diubah silahkan diubah disini juga produk berdasarkan kategori Nah kalau ingin mengetahui tampilannya seperti apa langsung sempat sekitar klik saja bacaan preview Nah nantinya tampilan toko kita setelah kita dekorasi akan seperti ini Ini bagus ya sobat sekalian daripada yang tampilan tadi Kalau memang sudah dirasa pas untuk tampilannya seperti ini silahkan sobat sekalian klik bacaan tampilkan yang ada di bawah Nah disitu ada bacaan berhasil ditampilkan halaman utama tokomu akan diperbarui dalam 15 menit Jadi dalam 15 menit dari terhitung saya dekorasi toko ini nanti akan tampil Nah seperti itu ya sobat sekalian untuk video tutorial kali ini Tentang cara mendekorasi toko kita agar memikat terhadap calon pembeli Silahkan komen kalau memang ada hal-hal yang mau ditanyakan dan like jika sobat sekalian suka terhadap video ini Dan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh